oke terima kasih teman-teman Pak Diki nih teman saya dia sengaja membuat forum forum diskusi akal sehat Indonesia singkatnya forum ASI air susu Indonesia karena itu yang menyehatkan kita yang racun itu ada ASI yang lain yang racun air susu istana dan racun itu yang sedang menghantui kita karena itu kalau kita dengar tadi oke 10 tahun mungkin kita bayangkan sulit betul di dalam 9 tahun ini yang terjadi bukan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM tapi penegakan korupsi dan pemberantasan HAM itu yang terjadi Haris Asrar kemarin dihukum 4,5 tahun padahal dia menegakkan HAM jadi HAM itu diberantas melalui pengadilan saya status saya sekarang tersangka satu lagi penjara lawyer saya namanya Haris Asrar nah dia mau di penjara sementara saya gak ada lawyer kan gak cok kan padahal kita dua-duanya mengucapkan kritik terhadap pelanggaran HAM terutama di wilayah-wilayah yang ada sumber daya alam ekstraktif industri saya ditersangkakan karena menyebarkan berita bohong tentang IKN dan Omni Baselow bayangin coba tersangkanya perdata 4 pidannya 28 jadi saya menghadapi 32 kasus padahal saya mengucapkan kritik negara tersinggung negara memperkarakan saya dimana di dunia ini negara memperkarakan warga negara otaknya dimana coba kepala negara kita pilih atas nama hukum dia berkarakan saya loh anda itu kepala negara itu kacung saya kepala negara calon-calon presiden jadi pengemi suara hari ini kan pilih saya nomor 1, 2, 3 mereka peminta-minta begitu jadi presiden mereka menghalangi kami warga negara untuk mengkritik mereka sinting kalau terjadi percekcokan saya protes pada presiden saya protes pada menteri yaudah bicara aja seperti ini kan emang kalau saya kritik itu kejahatan jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka pejabat negara itu gak boleh luka karena kita gaji dia tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan ada hirarki akhirnya dan itu yang kita persoalkan sekarang keputusan mahkamah konstitusi dibatalkan oleh keputusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi MK-MK Anda lihat putir ke-8 di dalam keputusan atau kesimpulan yang ditandatakan oleh Jimli Asidik ketua MK bersalah secara etik karena membuka ruang intervensi pihak luar kan punnya begitu kalau kita lihat struktur kalimatnya membuka ruang intervensi pihak luar jadi ketua MK membuka ruang supaya ada intervensi pihak luar masuk akal gak kalimatnya membuka ruang intervensi itu terjadi kalau dipaksa dibuka kalau kita tanya siapa yang mengintervensi ketua mahkamah konstitusi apakah saudara Yopi ketua BEM tidak mungkin karena Yopi tidak punya kekuasaan di atas ketua MK apakah yang intervensi ketua mahkamah konstitusi adalah tukang bakso di belakang mahkamah konstitusi di warung pinggir jalan tidak mungkin tukang bakso levelnya tidak di atas ketua mahkamah konstitusi jadi pertanyaannya siapa yang mampu untuk membuka ruang itu memaksa membuka ya orang yang ada di atas ketua mahkamah konstitusi logikanya begitu rektor Uni S. Mula Warman gak mungkin mengintervensi ketua mahkamah konstitusi yang mampu mengintervensi adalah dia yang kekuasaannya berlebih di atas ketua mahkamah konstitusi itu dasarnya itu siapa dia? Presiden Wakanda pasti gak ada cara lain untuk terangkan itu hanya Jokowi Dodo sebagai presiden yang mampu mengintervensi mahkamah konstitusi itu kesimpulannya jadi dalilnya begitu tapi tentu Jim Lee gak mau sebut itu harusnya Jim Lee sebut tapi kita PRS tahu DPR tahu kalau pembeli lakukan jadi korupsi terjadi karena ada surplus kekuasaan itu yang kita mau hentikan apa akibatnya bagi anak-anak muda hari ini hari ini selebihnya frustrasi selebihnya frustrasi Anda mungkin bagian dari Anda gak tahu 2045 Anda mau jadi apa disitu ketika Presiden Jokowi mengatakan kalian generasi baru di 2045 akan jadi bonus demografi hidup kalian akan sejahtera sekarang kita hitung perlahan-lahan jumlah pencari kerja per hari ini ada 60 juta orang negara musti siapkan lapangan kerja untuk menampung 60 juta orang ini anak muda Anda lulus jadi bonus demografi tapi yang gak punya pekerjaan tugas negara adalah menyediakan pekerjaan di dalam ilmu ekonomi setiap pertumbuhan 1% growth 1% dia membuka 400 ribu lapangan kerja kalau ekonomi kita tumbuh maksimal 5% bahkan Bank Dunia bilang enggak paling 4,3% sebut aja yang disebut oleh Pak Jokowi 5% tumbuh artinya ekonomi yang tumbuh 5% hanya mampu menyerap 5x 400 ribu yaitu 2 juta lapangan kerja yang 58 juta itu mau kemana Anda bayangkan masa depan Anda tetapi dijanjikan Anda akan jadi bonus demografi itu kan itu omong kosong namanya tuh jadi kita mesti berpikir bahwa pemerintah bikin hoax setiap hari janji bonus demografi janji Indonesia emas di 2030 2045 itu adalah hoax siapa yang buat Jokowi bikin hoax tapi kalau saya mengucapkan saya ditangkap atas dasar undang-undang ITE menyebarkan berita bohong lo memang bohong lo kita bikin kalkulasi hari ini gampang sekali kan padahal tugas negara yang dibebankan oleh konstitusi kepada kepala negara adalah cerdaskan kehidupan bangsa rawat fakir miskin hanya itu tugas presiden kalau kita hitung sejak sekarang apakah fakir miskin sudah dirawat oleh negara 120 juta orang hari ini miskin 19, juta manusia Indonesia setiap malam tidur dengan perut kosong karena kelaparan itu angka tertinggi di Asia kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia berapa IQ nasional kita tinggal 78 sedikit di atas simpanse serius saya terangkan jadi data-data ini menunjukkan bahwa presiden Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi yaitu cerdaskan kehidupan bangsa 78 IQ itu bertanding dengan IQ Singapura 115 IQ Vietnam 105 itu 2045 gak mungkin per hari ini stunting di kita kekurangan nutrisi itu sudah 25% artinya satu dari empat bayi yang lahir otaknya tidak akan tumbuh bahkan akan menyusut 25% per hari ini setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang luar negeri presiden Jokowi sebanyak 50 juta per kepala bayi itu mana ada bayi yang mau lahir hari ini kalau dia dibebani oleh hutang dan harus mengalami stunting coba kita bikin survei ibu-ibu yang lagi hamil senang ada generasi 2045 di jenis generasi Pak Jokowi ibu-ibu berubut hamil waktu disurvei ibu-ibu bilang kami senang karena bayi kami akan jadi bayi generasi emas di 2045 survei pada si bayi tanya pada bayi hei bayi kamu mau lahir enggak bayinya bertanya apa syaratnya kalau kamu lahir kamu harus bayar utang 50 juta begitu lahir kalau kamu lahir potensi kamu untuk kena stunting itu 25% bayangin taruhan nama saya tidak ada satupun bayi yang mau lahir hari ini karena itu kalau bayinya akal sehat dia tahu bahwa kalau saya lahir saya akan membuani negara kalau saya lahir saya akan diperas kembali polipolitik jadi kita semua lahir dari rahim ibu rahim dari rahim perempuan begitu kita lahir kita pindah ke rahim laki-laki rahim laki-laki itu namanya APBN rahim laki-laki itu namanya koalisi partai rahim laki-laki itu namanya Omni Baslow rahim laki-laki itu segala macam yang mengkina manusia jadi saya mau kita diskusi disini dengan kejujuran bahwa yang disebut generasi emas yang disebut tahun 2045 akan menuju Indonesia emas itu omong kosong bagaimana mungkin kita mencari jangankan pera kita mau masuk ke Indonesia emas tetapi pemimpin yang ada sekarang datang dari kalengkongguan mana bisa jadi sekali lagi teman-teman ini adalah forum akademis dimana kita berupaya untuk mempertengkarkan kebijakan karena kita diminta untuk menghidupkan harapan jadi teman-teman disini berupaya terus untuk menghadirkan percakapan semacam ini bukan sekedar teman-teman yang resah beberapa bulan lalu saya dengan Pak Diki muter Eropa bertemu dengan milenial kita mampir ke Warsawa bikin forum semacam ini seorang mahasiswa yang belajar S3 di Polandia angkat tangan lalu temannya ikut angkat tangan dua perempuan Indonesia angkat tangan untuk bicara di forum akal sehat di Warsawa mereka bilang begini Pak Roki kami dibiaya oleh negara LPDP untuk dapat S3 di Eropa tapi kami tidak ingin pulang saya tanya kenapa begitu kami gelisah kami bimbang kalau kami tidak pulang kami malu pada negara karena negara membiayai kami dua perempuan kalau dokter dia tidak mau pulang kenapa kamu tidak pulang gini Pak Roki kalau kami pulang kami akan balik ke dinas-dinas dimana yang mengirim kami lalu tidak ada soal kan iya tetapi kami akan disuruh kembali untuk mengerjakan hal yang standar di situ yaitu manipulasi laporan proyek manipulasi laporan kuang jadi dia akan pulang menemui bosnya yang tidak berubah dia akan terus dipaksa untuk mark up anda bayangkan coba anak muda gelisah kalau dia tidak pulang dia merasa berdosa di BN Negara kalau dia pulang dia akan tetap hidup di dalam konstruksi koruptor dia akan jadi anak buah si koruptor lagi kegelisahan itu yang tadi saya terangkan mental health kita itu 15,5 juta anak muda mengalami gangguan mental karena moralnya diganggu itu saya bilang pada mereka jangan pulang tapi kami malu pak di BN Negara tidak beasiswamu itu datang dari pajakku datang dari pajak Pak Diki Yudi Novel semuanya kita bayar pajak supaya kalian sekolah ini adalah pajak negara bukan beasiswa presiden namanya memang dulu namanya itu beasiswa presiden zaman SBY saya termasuk yang ngusulin diganti jangan pakai nama presiden beasiswa negara aja tetapi selalu anak-anak yang dapat beasiswa di brief oleh LPDP kalian mendapat beasiswa di era presiden Jokowi lalu dianggap soalnya itu beasiswa tidak itu beasiswa yang dibayar oleh pembayar pajak warga negara Indonesia jadi ada kesempatan di kita hari ini untuk bercakap-cakap itu saya hanya membuka pembicaraan supaya ada kritisisme dari teman-teman masih kalian rata-rata semester 1 jelas dan menunggu diwisuda di semester 4-5 di tahun ke 4-5 dan saya pamer-pamer ini ijazah saya anda masuk cari kerja itu dibuang ijazah saya karena industri korporasi tidak lagi melihat nilai dari ijazah anda dia akan search anda sudah bikin apa dalam kemudahan anda di google orang akan tahu apa yang anda lakukan bukan saya katakan ijazahnya tidak penting tetapi jangan andalkan itu jadi pelihara integritas supaya kalau anda masuk dalam dunia kerja anda perlihatkan pertama bahwa anda tidak punya cacat etika itu dasarnya nah mereka yang punya cacat etika dari sekarang mesti kita halangi untuk menguasai negara cacat etika pertama adalah Gibran yes kenapa ketua BEM Unmul tidak boleh menjadi calon wakil presiden kenapa oh karena dia tidak punya pengalaman memerintah Gibran punya pengalaman memerintah tapi berat mana memerintah Solo sebagai anak presiden yang setiap hari bisa telpon menteri untuk kirim bantuan disitu di luar APBD dengan si Yopin ini yang mesti mengatur pikiran beragam dari mahasiswa Unmul yang harus senyago dengan polisi yang harus senyago dengan rektor dia memimpin Unmul dengan tekanan yang sangat besar artinya dia lebih mampu memimpin keadaan krisis daripada Gibran Gibran tidak pernah di uji dalam keadaan krisis karena bapaknya presiden disitu kemaksiatan politik kita hanya demi anak presiden maka dibatalkan prinsip-prinsip kompetisi urayan dia tadi jauh lebih bermutu daripada kalimat jangan khawatir saya udah ada disini apapun itu kita ingin agar supaya kompetisi itu fair jadi dari awal kenapa Gibran berhasil mencapai posisi itu sekarang karena dia memperoleh surplus kekuasaan dari ayahnya terima kasih selamat menikmati